Tradisi bermain layang-layang atau melayang memang sudah sangat kental di Bali dimana pada masa lampau untuk mengisi waktu senggang selain bercengkrama diisi kegiatan melayangan biasanya setelah musim panen Untuk melestarikan tradisi melayangan ini Seketrunatruni Dananjaya Banjar Dangin, Pekan, Desa Adat Intaran Satu Pau dan Pasar Selatan Kembali menggelar Lomba Layak-layak Piala Dananjaya yang kedua Lomba tersebut digelar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2019 hingga pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 Selama dua hari berturut-turut 820 layangan dari berbagai kota dan kabupaten di Bali menghiasi langit pantai Mertasari dengan menjadi partisipan dalam ajang lomba ini Kadek Suprakta Merangi yang akrab berpanggil Pakdeh Soto Ialah kelian banjar Desa Adat Dangin Pekan yang juga sebagai penasihat Seketrunatruni Dananjaya di Banjar Adat Dangin Pekan Menyampaikan bahwa Lomba Melayangi juga digelar sebagai lomba penyatuan masyarakat khususnya Kepadaan dan Pasar Melalui hobi yang sama yakni melayangan Lomba ini untuk menyebangkan kreativitas penampilan penuangan ide-ide kreatif dalam tradisi melayangan Dengan adanya lomba ini merupakan kesempatan bagi para rane aku untuk menciptakan daya pikta kesona dan dibawa mereka untuk menampilkan serta mempererat tali persaudaraan dalam tim Dimana layang-layang tradisional Bali sudah diakui internasional yang memiliki ciri khas keunikan baik bentuk proses pembuatan maupun filosofi yang terkandung di dalamnya bahkan memainkannya dilakukan secara berkelompok atau gotong royong sementara dalam skala internasional biasanya dilaksanakan secara individual Mengusung tema taksu Piala Danan Jaya II Lomba ini juga memiliki beberapa kategori yakni layangan janggan janggan buntut bebean bebean kasanur layangan pecukan dan layangan kreasi selain itu juga ditambah dengan lomba pindek dan sunan Ada pula yang menarik dalam lomba ini dikarenakan ada peserta layang-layang yang ikut merupakan karya para narapidana lapas kerobokan ini adalah sebuah apresiasi bukan hanya dihukum di sana tapi mereka bisa berkreasi di dalam acara tersebut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi untuk penamparan lomba dilakukan secara online di era serba digital ini diharapkan membuat semuanya lebih mudah dan praktis peserta yang tidak bisa datang langsung ke banjar dangin peken bisa melakukan pendaftaran online lewat website melalui website tersebut pendaftaran bisa memilih hari, seri, dan kategori melalui website tersebut juga dilakukan transparansi perlombaan di sana biodata juri yang bernilai bisa langsung diakses di website selain lomba layangan di sana juga menggelar lomba foto dan video instagram dengan criteria sesuai dengan tema mereka akan dinilai dari kreativitas dalam sudut pengambilan gambar memiliki kejelian dalam memotret peristiwa kemampuan rekam berekspresi dan mampu menunjukkan suasana sesuai dengan tema penambahan untuk lomba lainnya yang bertujuan memberikan ruang bagi penghobi video dan fotografi jadi disini kita tidak menonton dengan lomba layangan namun mereka yang mengikuti lomba foto dan video juga bisa menyebarkan tradisi ini melalui media sosial miliknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton